Who is Jesus? Welcome to Berlehem Bible Talks Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia begitu mengasihi kita Sampai kita akan memasuki penghujung tahun 2021 ini Sebelumnya mari sama-sama kita belajar di bawah tema Jesus is eternal life Yang artinya Yesus itu hidup kekal Yang terambil dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 Demikianlah firman Tuhan Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Di dalam anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Dari rendungan ini kita mempelajari 3 hal Yang pertama Kelahirannya menyatukan hidup kekal dengan hidup manusia Artinya ketika ia berinkarnasi menjadi manusia Sesungguhnya ia membawa kehidupan yang kekal bagi kita manusia Khususnya bagi manusia yang percaya kepadanya Maka dari itu Kelahirannya itu menatakan suatu kabar sukacita bagi kita semua Karena kita pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal saat kita percaya dengan Kristus Lalu yang kedua Kita juga mempelajari Bahwa Yesus menjalani kehidupan yang kekal Artinya bahwa dia adalah Allah yang kekal dan mulia Dan ia ingin bahwa manusia tinggal di dalamnya Yesus ingin agar manusia itu percaya kepadanya Tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Dan mengikuti Yesus sepanjang kehidupan orang tersebut Maka dari itu Di dalam kekekalan Kristus Ia terus menuntun kita untuk semakin dekat dan semakin taat kepadanya Dan yang terakhir Kita juga mempelajari bahwa kematian dan kebangkitan Kristus Memberikan jaminan bagi kita untuk mendapatkan hidup yang kekal Kematian Kristus ini menggantikan kita Yang seharusnya kita itu harus binasa dalam maut Namun kebangkitan Kristus membawa kita kepada kemenangan Sehingga kita mempunyai keselamatan dan hidup yang kekal Dan kita juga diizinkan untuk terus menyembahnya di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Bapak Ibu hadoh-hadoh yang terkasih dalam Tuhan Mengetahui Yesus itu hidup kekal Menjadi jaminan bahwa kita juga akan mendapatkan kekekalan ketika kita meninggal Asalkan kita percaya kepadanya dan terus taat melakukan firman Tuhan Biarlah rendungan ini terus kita imani dalam kehidupan kita Sepanjang kita hidup Khususnya dalam memasuki tahun yang baru ini Kita nyatuhkan Yesus yang menggantikan kehidupan kita semua Mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur Bapak tersegah bekamu dalam kehidupan kami Di mana kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang hidup kekal Di mana Engkau menginginkan kami untuk kami terus semakin setia dan taat kepada Engkau Belakarnya Engkau yang terus mengajari kami untuk kami semakin taat kepada Engkau Khususnya untuk memasuki tahun yang baru ini Untuk kami terus mengikuti Engkau sepanjang kami hidup Terima kasih Bapak Kami silahkan segala aktivitas kami pada hari ini Demi Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur dan mendoa Amin Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati